KPU Kabupaten Batanghari saat ini tengah menunggu pengiriman logistik surat suara yang dijadwalkan akan didistribusikan paling lambat akhir Desember 2023 secara serentak di seluruh daerah. Hampir keseluruhan logistik pemilu 2024 sudah diterima KPU Batanghari dari KPU Republik Indonesia melalui pihak ketiga pengadaan logistik dan saat ini pihak penyelenggara hanya tinggal menunggu pendistribusian surat suara yang dijadwalkan paling lambat akan dikirim pada akhir Desember nanti. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan untuk kebutuhan surat suara masih menyesuaikan dengan jumlah DPT 222.203 ditambah dengan 2% jumlah DPT yakni sebanyak 4.444 lembar surat suara. Berdasarkan teknik penyaluran sendiri, seluruh surat suara yang telah dicetak akan dikirim secara serentak ke seluruh daerah. Mulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR-DPDRI, hingga DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten. Kalau untuk surat suara, hari ini kita belum menerima satu pusat suara, baik Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD Provinsi, maupun Kemenang Tokar. Namun untuk informasi dari Provinsi, untuk surat PPWP atau Presiden dan Wakil Presiden, itu diperkirakan akhir Desember sudah kita terima. Pasti tanggalan kita belum tahu sama DPD Kalau untuk DPRD kebupaten Kita dapat wilayah percetakan itu di Sumatera Selatan Sumatera Selatan informasi dari perusahaan itu Baru mulai dicetak pada tanggal 21 Desember sampai dengan 9 Januari Nanti saat itu kita juga akan melakukan monitoring percetakan di lembang tersebut Setelah penerimaan surat suara lengkap diterima KPU Batanghari akan langsung melakukan proses pelipatan Sekaligus sortir surat suara Guna memastikan logistik tersebut lengkap dan tidak ada yang rusak